Well, kita hari ini akan bahas tentang trading yang profitable Karena ternyata gak semua trader itu bisa cuan Oke, nah teman-teman jadi just info aja bahwa untuk dari minggu ini sampai ke depan Kita di galeri saham IG live kita, deep cushion kita ini Kita akan geser memang biasanya hari Rabu, kita akan geser sekarang ya di hari Kamis Jadi sampai akhir tahun, sampai tahun depan itu IG live galeri saham di Instagram Itu selalu kita akan buat di hari Kamis Jamnya selalu sama, 7.30 sampai 8.30 waktu Indonesia bagian Barat Tapi memang harinya geser, dari Rabu kita geser ke Kamis Jadi save the date ya teman-teman ya, bahwa kita akan selalu di hari Kamis Nah, pada topik hari ini, discussion kita hari ini, kita akan bahas mengenai profit trader strategy Jadi, berapa banyak sih trader yang untung di pasar modal? Banyak, banyak, jumlahnya banyak Ada yang bisa jago untuk swing trading, ada yang scalping, ada yang buy and hold Investasi jangka panjang, jumlahnya banyak teman-teman Tapi jadi satu masalah adalah, ternyata yang rugi, wait, yang rugi dikit Tapi yang nyangkut, banyak Bener gak? Karena apa? Trader biasanya, kalau belum dijual saham yang lagi turun Ya, gak dianggap rugi Tapi yang jadi masalah disini adalah Kalaupun dibilang gak rugi, tapi yang jadi masalah adalah dijual pasti rugi Gitu loh Gak dijual-jual, harganya turun terus Nah, itulah kenapa kita di galeri saham, kita mengcampane istilah profit trader Karena disini, kita ingin menjadikan ekosistem di pasar modal itu menjadi lebih positif Menjadi lebih profitable, semakin banyak orang yang profit Dan pada dasarnya akan sustainable bahwa apa? Orang yang masuk ke pasar modal, hari ini Akan terus ada sampai tahun depan, 2 tahun, 3 tahun, bahkan seterusnya Karena kalau ladangnya itu menguntungkan Well, pada dasarnya pasar modal itu sangat menguntungkan Teman-teman, lihat aja dari tahun 2020, dari tahun 2015 Tarik waktu ke belakang, itu harga saham mostly juga rata-rata pada naik Asal perusahaannya berkualitas Kalau perusahaannya biasa-biasa aja Dia bisa naik banyak, tapi turun lagi Nah, masalah dari kebanyakan trader adalah apa? Masalah kebanyakan trader adalah Mereka menganggap semua saham itu sama Bahwa, ya pokoknya investasi saham itu jangka panjang aja Jangka panjang, simpan lama, pasti naik terus Kalaupun saya beli di pucuk, harganya turun, simpan aja Nanti lama-lama juga naik terus No Enggak, teman-teman Percayalah Itu gak pernah terjadi Yang bisa naik terus adalah perusahaan yang sustainable, yang profitable Yang bisnis modelnya bagus, yang dikelola dengan baik Misalnya Kalau kita invest Dalam tanda kutip, beli saham apapun lagi turun, kita simpan aja, kita invest Kan ada istilah ya Naik dikit, dijual Turun banyak, diinvest Kalau saham perusahaan yang tidak punya kinerja yang begitu konsisten Kita gak bisa expect bahwa harganya bisa sustain untuk naik Teman-teman bisa lihat Coba cek di IISG, di market kita Saham yang dari tahun 5 tahun yang lalu, 10, 15 tahun yang lalu Yang harganya bisa kuat dan terus naik Itu perusahaan seperti apa? Oke Nah, tapi Bukan berarti semua trader itu harus mencari satu atau sedikit perusahaan yang berkualitas seperti itu Kenapa? Ada perusahaan-perusahaan yang bagus di momen-momen tertentu Misalnya mungkin cyclical Cyclical misalnya apa? Di akhir tahun baru omsetnya meningkat lebih tajam daripada biasa-biasanya Atau menjelang hari raya, lebaran Omsetnya meningkat lebih banyak daripada biasa-biasanya Atau juga yang mengikuti harga Let's say misalnya benchmarknya adalah commodity Saham-saham tambang misalnya contohnya seperti itu Itu bisa Tapi, kan gak setiap saat gitu loh Kalau kita beli sebuah perusahaan sahamnya yang bagus hanya ketika akhir tahun Kenapa kita harus buy and hold? Gak bisa Ngapain? You waste your time Kalau kita beli saham yang bagusnya itu hanya ketika Apa? Harga komoditasnya booming Kenapa kita harus hold akhir tahun? Beda ya teman-teman ya Anda sebagai pemegang saham sama Anda sebagai pengusaha Let's say batubara Ketika harga batubara itu turun tapi let's say stabil Kita bisa mendapatkan keuntungan dari batu-batu yang kita tambangin gitu kan seperti itu Tapi kalau investor kita pasif Itu gak akan menarik teman-teman Gak akan menarik Kenapa? Dari revenue udah kepotong COGS Sudah kepotong lagi overhead dan lain segala macamnya Belum itu menarik secara bisnis Walaupun perusahaannya bagus Jadi teman-teman harus bayangkan posisi Anda adalah sebagai apa? Pemegang saham pasif Atau pemegang saham tapi aktif di dalam perusahaan Itu akan totally berbeda Nah teman-teman Untuk bicara mengenai menjadi profit trader Maka teman-teman pada dasarnya itu harus punya 3 hal Pada dasarnya seperti itu 3 hal apa aja? Kadang banyak trader yang skip semuanya Saya masuk ke pasar saham Saya beli saham Saya trading saham Ya mencoba-coba peruntungan lah Hati-hati Mencoba peruntungan itu ilmunya ada Gak bisa asal-asalan teman-teman Nah jadi teman-teman Kalau kita bicara mengenai Kita bicara mengenai trading Makanya teman-teman perlu perhatikan Dalam mendapatkan hasil transaksi saham Baik untuk short term ataupun long term Yang sustainable Yang bisa diulang terus-menerus Ingat ya ini penting Diulang terus-menerus Jadi jangan sampai kita hanya hoki Beli saham Jual untung itu cuma sekali-sekali doang Pas pandemi doang Pas pandemi belum tentu semuanya untung Awal-awal beli untung gede Tapi pas akhir-akhir malah jadi rugi Itu juga ada juga trader seperti itu Nah jadi ada 3 Oke ini ada 3 3 hal yang setiap trader itu harus punya Teman-teman bisa cek di video youtube kami Yang udah rilis di hari Sabtu minggu lalu Oke di hari minggu lalu Bahwa untuk bisa menjadi trader yang lebih baik Lebih profitable Ada 3 hal esensial yang wajib Dimiliki oleh semua trader Pertama apa? Pertama adalah plan Teman-teman Plan Trading plan Di sana Trading plan Atau kalau teman-teman yang investasi Bisa Namanya adalah investment plan Oke? Investment plan Jadi bagaimana konsepnya? Konsepnya adalah Anda harus sudah tahu saham perusahaan apa Yang ingin Anda beli Dari awal Sudah ngerti apa Sebelum market buka Kita sudah tahu apa Poinnya di sana Banyak trader yang baru tahu Saham apa yang mau dibeli Ketika buka running trade Buka online trading Lihat running trade yang paling ramai apa Lihat top gainer yang paling ramai apa Lihat top volume yang paling ramai apa Baru dia ah coba-coba ah beli itu Gak bisa Tidak pernah bisa berhasil Kecuali Anda benar-benar menguasai Mekanisme pergerakan harga saham Kalau enggak Apalagi Teman-teman Kantoran Profesional Pengusaha Punya toko Ibu rumah tangga Pensiunan Anda bukan yang benar-benar masuk ke dalam Bukan dalam industri pasar modal Anda sangat amat sulit Untuk iseng-iseng melihat ada saham yang gerak apa Coba beli deh Abis itu jual Beli deh Abis itu jual Gak bisa teman-teman Misalnya Anda gambling Itu poinnya gambling Tapi Gambling di pasar modal Jauh lebih baik daripada judi online Oke Jangan pernah judi online Oke Teman-teman judi Gambling gitu ya Gambling Itu tuh Anda harus tau Ini nih Saya singgung dikit Jangan sampai melawan sistem Jangan melawan sebuah sistem Digital Yang bisa diatur di belakangnya Yang bisa diatur di belakangnya Itu seringan dikit Oke Jadi teman-teman Kalau teman-teman Membeli saham tanpa sebuah plan Anda itu gambling Anda itu adalah gambler Gambler jadi Jadian Nah plan itu seperti apa Contohnya Plan itu adalah seperti Kita udah tau sahamnya apa Sahamnya A B C Ini tiga saham yang ini saya pantau Kebanyakan trader Gak punya itu Kebanyakan trader Nanti deh tunggu market buka Atau Kata orang Itu yang bagus Kata dia Itu yang bagus Rumornya Itu yang bagus Itu gak bisa Teman-teman harus udah tau Sahamnya apa Mengerucut Sangat sedikit Maksudnya Jangan banyak-banyak Mantaunya Dikit aja Nah setelah tau Sahamnya apa Anda harus tau Saya beli Kalau gimana Misalnya Contoh paling simple Kalau dia turun 10% Saya beli Itu trading plan Misalnya Kalau dia bisa break Pola double bottom Contoh ya Saya beli Itu trading plan Teman-teman Itu trading plan Kalau dia sudah di atas Moving average 200 Misalnya Saya beli Itu trading plan Jadi Belum tentu Endingnya untung nih ya Tapi Awalnya tuh Udah bener dulu Kita belum bicara Hasil Kita bicara Awalnya Jadi ada Kriteria-kriteria Yang harus terpenuhi Agar Anda Approve Oke Untuk ngebeli Saham tersebut Jadi misalnya Teman-teman Ingin membeli saham A Kalau dia di atas MA200 Nah Kalau dia tidak Naik-naik Ke atas MA200 Hari ini Tidak naik Besok tidak naik Lusa tidak naik Eh malam Turun-turun Terus Tidak boleh beli Kebanyakan trader Malah Jadi Tidak konsisten Kenapa Ketika harga saham Yang mau dibeli Itu Harus di atas MA200 Tidak naik Dia dibawa terus Eh Tentu dia longsor Turun ke bawah Yang terjadi apa Berpikir ulang Namanya orang Udah pengen ya Pasti selalu cari alasan Gimana harus belinya Eh Makin murah loh Makin murah loh Coba cek PBV nya jadi berapa Oh jadi sekian Eh PR jadi berapa Oh jadi sekian Oh makin murah ya Dari awal tahun Sampai sekarang Udah turun berapa persen ya Oh udah turun 50 persen Yaudah deh Lagi turun dibeli terus Lama-lama apa Turun-turun Turun-turun Dibeli Nah teman-teman Hati-hati Trading plan kadang Semu Kadang Menjebak Bahwa apa Saya trading plan saya adalah Harga saham turun Saya beli aja terus Itu bukan trading plan Di sana Itu kolektor Gitu ya teman-teman ya Kolektor Harus punya barang yang bagus Yang dia koleksi Kalau kolektor itu Beli barang-barang biasa Gak akan bisa Anda Dapat nilai tinggi Itu poinnya Jadi Trading plan adalah Anda tahu sahamnya apa Dan belinya itu Kriteria seperti apa Jadi kalau tidak masuk Kriteria tersebut Tidak boleh Untuk dibeli Nah Terlepas dari Belinya bagaimana Anda juga harus tahu Ini saham Tipe apa Apakah dia Tipe saham swing Untuk Trading jangka pendek Seperti yang Teman-teman lihat Di IG live hari ini Profit trader strategi Ada hashtag Namanya Satu Minggu Profit Saya sebut Satu minggu profit Adalah Kalau sahamnya Tipe saham swing Anda bisa menemukan Level beli yang Tepat Maka biasanya Swing itu Durasi waktu Beberapa hari Sampai satu minggu Atau plus minus sedikit Itu biasanya Sudah bisa memberikan Keuntungan yang Anda Ekspektasikan Untuk swing Ingat Untuk swing Anda gak bisa Expect Beli saham Untung 20% Atau 30% Itu gak bisa Tapi Untung dari 5% Sampai 10% Itu masih mungkin Bisa diikuti disini ya Nah Itu adalah tipe sahamnya Jadi Anda harus tahu Trading plan saya Sahamnya apa Saham ini Adalah tipe saham Swing Atau tipe saham yang Trend Kita harus tahu disana Apakah dia berada Di awal fase trend naik Atau dia berada Di fase sideways Jadi teman-teman Harus melihat ulang Oh saya mau beli saham Jika kriterianya Dia berada di atas MA200 Ini MA200 Tapi sahamnya Ternyata tipe swing Naik di atas MA Turut di bawah MA Naik di atas MA Turut di bawah MA Gak akan bisa berhasil Jadi kita harus lihat Cocok loginya Antara Strategi yang ingin Anda lakukan Dengan saham Yang Anda pantau Karena setiap saham Karakter berbeda-beda Ada saham yang Kalau sudah di atas MA200 Ini rapi naik terus Contohnya apa? Kalau tahun ini Contohnya adalah Seperti di WIM Teman-teman bisa lihat Banyak sekali orang yang profit Modal dari 800 700 900 Sampai harga 3000 Itu masih punya Dan kemarin Hari ini Break support WIM Itu masih Sorry Sudah break support Mereka profit taking Itu luar biasa kan? Itu luar biasa Nah Jadi kita harus lihat Strategi yang saya ingin Lakukan apa Dan sahamnya itu Karakternya cocok gak Dengan strategi Jadi Banyak orang yang Salah kaprabahwa Ketika saya ingin Strateginya itu Buy and hold Saham yang dia beli Adalah saham sideways Gak bisa Anda akan Capek Frustrasi Dan ketika orang Sudah dalam level Capek Ah capek lah Naik dikit Dijual Itu disana Naik dikit Dijual Nah Jadi itu dia ya Tahu Strategi beli Tahu Sahamnya apa Mengerti Karakternya apa Nah Setelah itu Klop semua Cocok Anda harus tahu Bagaimana Anda Menyimpan Saham-saham swing Dan bagaimana Anda Menyimpan Saham-saham Trending Kalau swing Prinsipnya satu Jangka pendek Satu minggu Cari profit Sesuai dengan Hashtag IG Live hari ini Satu minggu Profit Jadi Kalau marketnya itu Uncertainty Anda mau trading Anda harus cari Saham swing Saham sideways Dan Expect Hanya dalam Waktu Satu minggu Profit Jangan simpen Lama-lama Udah naik Jangan diharap Bisa naik lagi Naik lagi Naik lagi Kenapa Saham swing Selalu geser Kanan Setiap Harinya Disitu Tapi Sisi lain Kalau teman-teman Sudah menemukan Saham yang berada Di atas Rata-rata Move-nya Average Di atas MA50 100 200 Dia sudah Membuat Higher Low Terus-menerus Maka strateginya Harus trend following Kalau bicara trend following Strategi adalah Bisa breakout buy Atau buy on pullback Setelah breakout Dan strateginya simpan adalah Simpan lama Makin lama makin untung Jadi prinsip adalah Kalau saham trend Disimpan makin untung Tapi kalau saham swing Itu prinsipnya adalah Satu minggu profit Jadi teman-teman bisa Menilai sendiri IHSG dalam kondisi Seperti apa Oke Saya mau kasih lihat dulu Disini Jadi saya mau kasih lihat Saya mau share Grafik IHSG ya Ini adalah Composite Kita buka dulu Disini Teman-teman akan bisa Melihat disini Bahwa apa Teman-teman akan bisa Melihat disini Bahwa IHSG ini Berada di antara MA Nih Di antara MA Dari sejak awal Tahun Dari sejak tahun Lalu bahkan Ini berada Di antara MA Nah Artinya IHSG itu sedang Dalam fase swing Maka saham-sahamnya Juga relatif kebanyakan Dalam fase swing Beda dengan dulu Oke Ketika waktu dulu Di tahun berapa ini Di tahun 2020 Sampai di tahun 2022 Dua tahun IHSG berada di atas Moving Average Khususnya di atas MA200 Maka ini adalah Strateginya lebih ke Trend Following Jadi saham-saham Yang sudah positif Trendnya Anda simpen Makin lama Makin untung Tapi ketika IHSG sedang seperti ini Maka kita tahu bahwa Ini adalah swing Teman-teman Ini adalah swing Pergerakan range Dari bawah ke atas Itu biasanya 5%an Expect 5% Ketika IHSG bergerak Dalam range 5% Maka saham-saham Bisa 2 kali IHSG Bisa naik Bisa mungkin Arahnya mencapai 10% Dan ingat selalu Bahwa Di momen rebound Saham swing itu Selalu Kita perlu expect Satu minggu profit Di sana Kalau kelamaan Nggak naik-naik Bisa jadi bakal naik Tapi kalau sudah naik Dalam waktu satu minggu Anda nggak jual-jual Anda berharap Naik lebih tinggi Anda sudah melanggar Trading plan Yang dibuat Jadi trader bunglon Beli untuk swing Disimpan berharap Naik banyak Itu trader bunglon Katanya mau cut loss Lama-lama jadinya invest Trader bunglon Berubah Dari trader Jadi investor Dari swing Jadi trend Di sana Dari trading cepat Jadi nyangkut Itu trader bunglon Jangan sampai seperti itu Jadi topik hari ini Saya lebih Apa istilahnya ya Men-encourage teman-teman Untuk karena market Sedang seperti ini Maka kita bisa lihat Bahwa sekitar 80-90% Harga saham itu Udah naik turun lagi Udah naik turun lagi Udah naik turun lagi Udah turun Disampai level tertentu Dia bisa rebound lagi Maka Prinsip satu minggu profit itu Menjadi sangat relevan Dalam kondisi sekarang Tapi nanti Teman-teman harus lihat Ingat trading plan Oke Ketika saham Market sudah mulai bullish Sudah di atas Tiga moving average Harga-harga saham Sudah membuat higher low Higher low terus Maka teman-teman harus Mulai tinggalkan Prinsip swing tadi Dan masuk ke Prinsip trend following Disimpan Makin lama Makin untung Disimpan Makin untung Jadi untuk sekarang EISG Pada dasarnya Sedang sideways Saham-saham mostly sideways Maka Prinsip Anda adalah Swing trading Yang konsepnya adalah Satu minggu profit Nah itu dia teman-teman ya Mengenai plan Plan itu Kalau mau kita jabarkan Itu lebih banyak lagi Nanti mungkin Dalam beberapa minggu ke depan Saya akan share Mengenai di Youtube ya Mengenai Trading plan itu Seperti apa Untuk lebih Mendetail lagi Dan kita akan bahas lagi Di IG Live Selanjutnya Nah Kita udah tau Sahamnya apa Kita udah tau Kriteria beli bagaimana Kita udah mengerti Karakter sahamnya Cocok gak Sama metode kita Oke Nah kita beli Maka kita harus mengerti Simpannya bagaimana Oke Saham swing Satu minggu Cari profit Saham trend Disimpan makin untung Makin lama disimpan Makin untung Selama dia trend naik Setelah itu Ada harus tau lagi Exitnya bagaimana Teman-teman Tapi Paling sederhana Untuk exit adalah Exit dalam posisi Harga saham Tidak jadi naik Adalah Intinya Kalau di bawah support Baik support swing Ataupun support trend Di bawah support Lepas dulu aja Disana Boleh gak saham lagi rally Break di bawah support Gak dilepas Karena akan masih uptrend Nanti itu akan masuk Kedalam materi Trading management Dan Nanti teman-teman Tunggu ya Ada di youtube Nanti akan ada Profit management Kalau profit managementnya berjalan Ada momen Dimana saham tersebut Anda sudah gak perlu pikirin lagi Biarin aja dia rally ke atas Dengan segala fluktuasinya Itu profit management Tapi Kalau misalnya Belum terpenuhi Syarat-syarat tersebut Maka Lebih baik Saham yang berada Di bawah support Lebih baik dilepas dulu Nah Itu dia mengenai Plan teman-teman Apakah setiap trader Punya Trading plan No Karena kadang Kebanyakan orang itu Cuman Coba-coba Menguji peruntungan Disana Coba ah Katanya bagus Coba ah Kayaknya bagus Coba ah Disuruh beli Katanya bagus Gak bisa Anda harus punya Trading plan Dan Bicara mengenai Trading plan Maka anda Harus mengerti Metode Dan metode tersebut Ada di Analisa Teknikal Fundamental gimana Fundamental adalah Investment Plan Bukan trading plan Ini sering kecampur Oh ya trading plan Saya gini Kenapa PBV Blablabla Segala macem Blablabla Segala macem Harga Blablabla Segala macem Itu nyampur Teman-teman Bunglon Jadinya Sorry Bukan bunglon Bunglon kayak gini ya Tapi itu gadu-gadu Semua digabungin Jadi sebuah Plan Seakan itu Solid Itu gak bisa Teman-teman Di sana Ketika kita bicara Trading plan Untuk trading Beli dimana Jual dimana Anda bicara Analisa teknikal Tapi ketika Mau invest Jangka panjang Fundamental Dan segala macemnya Itu bukan trading plan Itu adalah Investment Plan Itu di sana Oke Pertama adalah Plan Apakah semua orang Punya plan No Serasa punya Ya plan saya Bisa untung lah Sebulan bisa 2% Sebulan 5% Itu plan Tapi plan itu Cuman Itu bukan plan Itu cuman Ekspektasi Plan itu harus Diturunkan dalam Sebuah strategi Strategi Untuk bisa Memiliki trading plan Anda harus punya Ilmu Analisa Dan disitulah Analisa Teknikal Oke Kalau mau fundamental Itu adalah Investment Plan Yang kedua apa Yang kedua Setelah plan Anda punya Anda harus Punya Metodologi Toolsnya Alatnya Alatnya dari apa Kalau kita bicara Trading Kita bicara Teknikal Maka alatnya adalah Charting software Contohnya Seperti Charting di Tradingview Kita di galerisa Menggunakan Tradingview Anda bisa daftar Mengenai Tradingview Kalau teman-teman Mau daftar Tradingview Gratis Setelah belum punya Tradingview Kalau teman-teman Belum punya Tradingview Untung analisa Teknikal Itu ada Tools yang sangat Bagus Nanti Ini aja Setelah IG live ini Berlangsung Anda langsung Kirim message Ke instagram Galeri Saham Nanti Setelah selesai aja Minta aja Mengenai Min minta Tolong Kasih saya Link tradingview Gratis Anda bisa daftar Pakai akun basic Tradingview Anda langsung Bisa Langsung dipakai Jadi kalau teman-teman Yang belum pernah Menggunakan Analisa Teknikal Charting software Yang ada di Tradingview Itu sangat Amat Powerful Nanti abis IG live ini Teman-teman Langsung DM Langsung message Di Adgaleri Saham Min minta Link tradingview Gratis Itu dia ya Nah Tools itu Membantu kita Untuk apa Pertama Untuk visualisasi Level 1 Adalah visualisasi Visualisasi bahwa Apa yang saya Analisa ini Trendnya itu Naik Trendnya itu Turun Atau Trendnya itu Sideways Divalidasi dengan Indikator 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 Anda Harus sesuai Dengan strategi Anda Disana Contoh Anda Mau Swing trading Buy low Sell high Buy low Sell high Maka Anda tidak akan Cocok Menggunakan Indikator Seperti apa Moving average Yang Time frame nya panjang Ini contoh Konsepnya seperti itu Kalau teman-teman Mau trend following Ini ada saham nih Berpeluang uptrend nih Wah saya harus beli Dan simpan lama Maka Anda Sangat amat Tidak boleh Menggunakan Indikator Anti trend Apa itu anti trend Indikator anti trend Adalah Indikator yang Berlawanan dengan trend Contohnya adalah Stochastic RSI RSI Overbought Oversault Overbought Oversault Segala macem Oke Itu tidak boleh dipakai Untuk buy and hold Anda akan Kejual kecepatan Itu disana Nah Jadi Tools itu penting Apalagi Apalagi Kalau kita di galeri saham Kita ada Modul di dalam trading view Namanya adalah Profit trader modul Jadi kalau bisa di profit trader modul itu Ini saya mau kasih lihat nanti Di profit trader modul itu Kita ada sebuah analisa baku Jadi ketika Anda buka grafik saham Oke Ketika Anda buka grafik saham Langsung kelihatan Indikator trend tekniknya Seperti apa Dan Anda akan langsung tahu Oh ini saham swing Ini saham trend Kalau saham swing Ini belinya disini Jualnya disini Kalau saham trend Anda akan tahu Ini belinya disini Breakoutnya disini Hold terus selama dia mencapai Selama dia berada di atas Support trend naiknya Anda akan langsung kelihatan Jadi pada dasarnya Tools itu bisa macam-macam Anda bisa menggunakan Analisa teknikal Sorry Anda bisa menggunakan Charting software biasa Kayak trading view Akun basic Anda pasang indikator Anda Anda akan pelajari Dan dalamin terus Anda akan Itu akan bermanfaat Untuk trading fan teman-teman Tapi Anda juga bisa Menggunakan indikator yang sophisticated Yang bener-bener dibuat Dengan sebuah Konsep tertentu Yang mempermudah Anda Untuk menduplikasi Nah kalau di galeri saham Itu namanya adalah Profit trader modul Jadi untuk teman-teman Yang belum pernah pakai trading view Anda Kita menyarankan Ngomongin mengenai Profit trader ya Kita akan ngomongin mengenai Charting Anda bisa Register akun Anda Untuk trading view gratis Jadi teman-teman Kalau misalnya bingung kemana Abis IG live ini Teman-teman langsung DM aja Bilang aja ke admin kita gitu ya Min minta link Trading view gratis dong Nanti kita akan share ke teman-teman Linknya apa Dan Anda bisa langsung registrasi Nah itu mengenai Tools teman-teman Tools ada yang sederhana Charting biasa Ada juga yang sophisticated Yang didesain Untuk kemudahan transaksi Nah Setelah tools apa teman-teman Setelah tools adalah Learn Learning Ada trading plan Ada toolsnya Ada learning Learning ada dua fase Sebelum dan sesudah Sebelum itu apa Berapa lama waktu yang Anda Gunakan Yang Anda spend waktunya Untuk mempelajari Metodenya Berapa lama Anda menggunakan Mempelajari Misalnya MACD Satu jam Sehari Atau satu jam Sebulan Karena setelah Buka MACD Anda ganti Jadi stokastik Berapa lama Anda Mempelajari stokastik Satu jam Sehari Atau satu jam Sebulan Karena setelah Anda coba-coba Lelan stokastik Anda ganti jadi Ichimoku Ketika teman-teman Lagi pakai Ichimoku Berapa lama Anda Mempelajarinya Untuk bisa menguasai Mempelajari itu bukan untuk tahu Kalau sekedar tahu Kita jadi kamus Dictionary Di sana ya Nah Mempelajari adalah Untuk menguasai Memahami Nah Ketika terbicara Ichimoku Berapa lama Anda Mempelajari Ichimoku Satu jam Sehari Atau satu jam Sebulan Karena Setelah tahu Ichimoku Anda ganti lagi jadi Bollinger Band Gonta ganti Gonta ganti Gonta ganti Maka learning Anda Hanya sebatas Menjadikan diri Anda Tahu Tahu itu Tidak cukup Menguasai Metode Itu yang Harus dicari Kayak gitu ya teman-teman ya Nah Itu dia mengenai apa Itu dia mengenai Apa namanya istilahnya Learning Setelah learning Di fase awal Anda dalam proses Mencari metode Menguasai metode Anda sudah punya Trading plan nya Anda sudah punya Tools nya Segala macam Maka learning Kedua adalah Membacktest Metode Anda Dengan tingkat Keberhasilan Anda Apakah Metode yang Anda Sudah pelajari Anda Dalami Anda kuasai itu Memberikan profit Yang sesuai dengan Ekspektasi At least sesuai dengan Randah dari Analisa teknikal Yang Anda gunakan Jadi kalau teman-teman Pakai stokastik Anda gak bisa Expect Punya profit Multi beggar Gak mungkin Tapi Anda bisa expect Punya profit Yang berulang Oke Yang berulang Repetitif Tapi untungnya Kecil-kecil 5% Misalnya 7% Tapi saya berkali-kali Itu di sana Tapi Ketika teman-teman Mempelajari pakai Moving Average MA 50-100-200 Untuk saham rally Misalnya contoh seperti itu Saya bicara bahasa Sederhana Pada umumnya ya Tapi pada dasarnya Kita di galeri saham Hanya menggunakan MA 50-100-200 Dari sana dia sudah cukup Untuk mengetahui Ini saham trend Atau ini saham swing Oke Nah ketika teman-teman Mencari saham yang trend Maka teman-teman Gak bisa pakai strategi Oh udah overbought Jual dulu deh Nanti udah koreksi Beli lagi Naik Udah overbought Koreksi Jual dulu deh Segala macam Gak bisa Karena kalau udah bicara trend Itu harus simpan Disimpan makin untung Tapi untuk saham sideways Ingat selalu apa? Satu minggu profit Saya rasa Konsep swing trading Satu minggu profit ini Ini akan relate Di kondisi market saat ini Hingga akhir tahun Ini sana Hingga akhir tahun Ada window tracing gak? Ada Kemungkinan besar ada Kan seperti itu ya Rata-rata desember Window tracing Tahun lalu gak Tapi apakah Anda akan bilang Oh tahun lalu gak Tahun ini bakal gak Emangnya siapa kita bisa menebak Kita pakai statistik Dalam 20 tahun terakhir 19 tahun Ada window tracing Di bulan desember Oke Itu dia learning teman-teman Berapa lama Anda Mempelajari metode yang Anda pakai Atau teman-teman hanya pasang Oh katanya di training itu pakai MACD Disitu bilangnya pakai Ichimoku Disitu dibilang pakai Parabolic Star Oh disitu bilang pakai Stokastik Ada RSI Saya pasang aja semuanya Gawat Bener-bener Gawat Kenapa? Apa yang ada di tampilan tools Anda Menjadi sesuatu yang tidak jelas Anda gak kuasain Ya kan Anda bingung bacanya gimana Dan tidak punya keyakinan Trader yang Enggak punya keyakinan Biasanya Tradingnya itu Naik dikit Dijual Turun banyak Diinvest Semoga teman-teman gak kayak gitu Oke Itu dia teman-teman Itu dia mengenai Profit trader strategy Jadi teman-teman harus tahu bahwa Anda setiap profit trader itu harus punya plan Harus punya toolsnya Harus punya Minat untuk belajarnya Mendalaminya Karena Ada orang bilang kan Kita bisa dikatakan ahli Jika kita memiliki pengalaman 10.000 jam terbang Apakah Anda sudah mencapai 10.000 jam terbang Mempelajari metode Atau mempelajari indikator yang Anda gunakan 10.000 jam terbang Jadi Ngomong-ngomong 10.000 jam terbang Kalau sehari Itu market buka dari jam 9 sampai jam 4 Oke 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 7 jam Isirat sejam Artinya 6 jam 6 jam Anda gak mungkin dong Ngeliat market setiap hari Ya kan Gak mungkin liat market setiap jam Gitu ya Apalagi kalau teman-teman yang profesional Punya pekerjaan Punya usaha Wira usaha Poko dan segala macem Masa ngeliat market 6 jam terus Enggak Satu jam aja Satu jam Oke Itu satu jam terbang Nah Anda harus Sampai ke dalam 10.000 jam terbang Ketika market itu satu jam terbang Ketika market tutup Anda misalnya udah santai Malem-malem Anda spend waktu Satu jam atau dua jam Dalam sehari Untuk belajar analisa Satu jam di market Dua jam setelah market tutup Tiga jam terbang Nah teman-teman Kebayang gak 10.000 jam terbang itu Artinya dibagi tiga Anda butuh waktu Tiga ribu Hari Tiga ribu hari Bagi 365 Bahkan Anda butuh Sembilan tahun Untuk benar-benar bisa menguasai Metode tersebut Dengan asumsi Sehari Tiga jam Semakin lama Anda spend waktu Semakin cepat Anda menguasainya Tapi lihat tadi Sembilan tahun Oke Jadi ini Sembilan tahun Oke Sembilan tahun Nah jadi Pertanyaan adalah Oh saya pakenya Fibonacci Coba tanya balik ke diri kita masing-masing Berapa jam terbang kita Menggunakan Fibonacci Saya pakenya MA Saya pakenya stokastik Saya pakenya Yang lain-lain Elliot Way Wapapun itu Berapa lama Anda menguasainya Sorry Berapa lama Anda mempelajarinya Apakah sudah mencapai 10.000 jam terbang Atau Baru belajar satu hari Ganti indikator lain Besok sudah belajar yang B Ganti indikator C D E F G Terus menerus Disitu That's why Itu selalu kita di galerian Selalu bilang bahwa Untuk menjadi profit trader Anda harus punya Tiga elemen penting Yang harus sudah Anda lewati Yaitu apa Plan Tools Learning Itu disana teman-teman Jadi Tidak ada masalah Kalau orang lain pakai metode A Anda pakai metode B Tidak pernah ada masalah Selama metode yang Anda pakai Adalah metode yang Anda sudah pelajari Dan kuasai Bener-bener tidak ada masalah disana Karena indikator itu Hanyalah alat bantu Untuk memvalidasi Jadi Kita tidak perlu Sama dengan orang lain Kayak gitu Nah Kalau kita di galerian sama bagaimana Kita di galerian sama ada lembaga Analis independen Membantu para trader Untuk memiliki Trading plan Memiliki tools yang sophisticated Memiliki learning process yang baik Nah Jadi Ya memang kita memiliki Modul indikator tersendiri Profit trader model di trading view Tapi bukan berarti Anda harus pakai Profit trader model Dari saham No, no, no Anda bisa pakai metode Anda sendiri Tapi konsep Plan Tools Dan learning ini Ini harus ada di Diri teman-teman masing-masing Itu dia ya Ngomong-ngomong Mengenai learning Kita akan ada event nih Ini event gratis ya teman-teman Ini event gratis Event ini cukup menarik Karena ini 5 hari Online Konsepnya adalah 5 days challenge Men-challenge diri sendiri 5 days challenge Itu dari hari Senin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Non-stop malam-malam After office Jam 8 sampai jam 9 malam Nah Programnya kita namakan dengan Portfolio Makeover Challenge Jadi teman-teman Jadi Untuk teman-teman yang minat Untuk belajar lebih mendalam Ini kelas free Untuk webinar Untuk semua orang Anda bisa coba cek Di layar yang saya share Di sini Nah Coba nih Lihat nih Oke Lihat di sini Tantangan 5 hari Tingkatkan ketungguan Dari portfolio saham Anda Sekarang Jadi dia ada 5 day challenge Anda bisa cek informasinya Di story-nya Galeri saham Atau teman-teman bisa Ketik Bisa scan Oke Scan barcode Yang ada di layar Anda Atau ketik Profittrader.id Itu teman-teman bisa langsung daftar Ini free Teman-teman ini free Tanpa syarat apapun Jadi Anda bisa daftar Nanti acara akan diadakan Tanggal 27 November Sampai 1 Desember Jadi 27 November itu Hari Senin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Dari tanggal 27 November Sampai 1 Desember Dari jam 8 malam Sampai jam 9 malam Waktu Indonesia Bagian Barat Biasanya molor-molor setengah jam Sampai jam 9.30 Karena apa? Banyak pertanyaan Kami selalu menjawab pertanyaan Jadi kita biasanya acara Selalu molor setengah jam Itu di sana Silahkan ikut 5 Day Challenge Portfolio Makeover For Maximum Profit Ini di Zoom Jadi teman-teman Semua pasti sudah terbiasa dengan Zoom Dan teman-teman bisa langsung ikutan Jadi screen capture Layar ini Atau scan barcode Anda Dengan handphone lain Atau buka browser Anda Setelah IG Live ini selesai Ke profitrader.id Anda bisa langsung mendaftar Dan Anda bisa langsung ikutan Nanti di jadwalnya Itu dia teman-teman Mengenai Profit Trader Nanti Hari Sabtu mendatang Hari Sabtu besok Kita akan Release lagi Video terbaru Untuk di Youtube Galeri Saham Itu Menjadi trader yang sistematis Nanti teman-teman bisa lihat Karena apa? Menjadi Trader yang sistematis Memiliki metode yang sistematis Anda menguasai market dengan baik Anda akan menjadi Lebih mudah dalam Menganalisa hingga Bertransaksi saham Karena biasanya ya Biasanya Beli saham itu gampang Jual saham itu gampang Yang susah itu Nyimpen Terutama kalau sahamnya naik terus Itu susah banget simpen Nyimpen yang paling gampang Adalah Nyimpen saham yang Nyangkut Pasti kita pernah ngalamin Gitu Nanti Hari Sabtu Besok Setiap Sabtu Jam 10 pagi Kita selalu Release Video-video Pembelajaran di Youtube Dan di hari Kamis Minggu depannya Seperti hari ini Kita akan bahas Video Youtube Yang sudah release Di hari Sabtu tersebut Oke teman-teman Itu dia Sekarang saya mau coba Cek Pertanyaan-pertanyaan Dari teman-teman semuanya Kita lihat dari Pak Aceh Pabi Tetap setia pakai 3MA Kalau mantau saham yang mau dibeli Mantap Gitu Bapak sudah bisa bicara setia Artinya Bapak sudah menggunakan Lama Tentu Sudah mengerti Seluk-beluknya Saham swing Pasti diantara MA ya Pak ya Harganya pasti disini-sini Saham swing Saham trend Selalu diatas MA Dia naik Pasti diatas MA Jadi teman-teman sudah tahu Siklusnya gimana Karakternya seperti apa Mantap Pak Lanjut Kita lihat disini Ada dari Fundrocks Harga profit trader model Berapa Pak Saya gak ngomong disini ya Karena kurang enak Nanti teman-teman tinggal cek aja Di Instagramnya Galeri Saham Karena kita di Galeri Saham kan baru Ulang tahun yang ke-14 8 November kemarin Kita ulang tahun yang ke-14 Jadi Kita ada promo Ulang tahun 14th anniversary Itu Semua produk kita itu Promo diskon 20% Teman-teman tinggal cek aja Eh sebentar Oh udah berakhir Ya udah berakhir hari Rabu kemarin Jadi Ya teman-teman coba DM aja lah Ke Instagram Atau ke Website kami Siapa tahu Admin kita Masih berbaik hati Oke lanjut ya Dari Pak Dwi Cahyo Pak cara melihat reversal itu gimana Teman-teman harus lihat Reversal itu adalah Sebuah pergerakan harga yang turun Lama-lama sudah tidak turun lagi Jadi Dari yang awal di downtrend Dia mulai flat Itu dulu Tapi yang terpenting dari flatnya itu Di ujung konsolidasi flat Kan flat ya konsolidasi Lownya harus makin lama makin naik Itu karakternya Itu biasanya seperti itu Jadi Itu yang membuat apa Itu yang membuat Kita bisa mengetahui Oh ini udah reversal Contoh Contoh Ini saya share di layar ini Sama apa ya Wim kali ya Wim kan rally nih Tapi kan dulu kan sempat turun banyak ya Oke Dulu kan sempat turun banyak nih Ya kan Nah Kayak gini Sempat turun banyak Eh sebentar deh Saya balikin dulu Komposite saya Nanti rusak Kayak gini Coretan Ini komposite saya Coretan dari sejak awal tahun nih Kayak gini nih Oke Kita balik ke Wim Oke Kita balik ke Wim Jadi Prinsipnya apa sih Prinsip reversal tuh adalah gini Temen temen Prinsip reversal adalah Ketika harga turun banyak Seperti ini Turun 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 Dia kan membentuk High yang makin lama makin rendah Makin rendah Makin rendah Makin rendah Makin rendah Makin rendah Low nya juga makin rendah Nah Ketika sudah di bawah Di level tertentu Dia sudah sideways Oke Dia sudah sideways Nah Biasanya nih pak Biasanya Dengan menggunakan MA50-100-200 Kita bisa kelihatan nih Ketika dia sideways Low nya makin lama makin tinggi Seperti ini Dibarengi dengan posisi harga Yang sudah berada di atas 3 moving average Ini tadi pak Acepabi suka pakai MA50-100-200 Pasti mengerti konsep ini Udah menguasai pastinya Maka biasa di moment ini Ini adalah moment reversal Kok yang disini gak bisa Ini gak ada indikator apapun disini Karena sudah terjadi Kita ngomongnya disini Tapi secara metode Itu disini Itu disini Maka dari sini kita bisa lihat Saham yang berada di atas 3 moving average Cenderung memiliki potensi Kenaikan yang Lebih Apa istilahnya Lebih maksimal Daripada kalau saham yang masih Nempel-nempel moving average Itu dia Nah ini teman-teman bisa pelajari Di kelas-kelas kita Webinar-webinar kita Yang free juga Multiple trading strategy Gitu ya Tapi untuk yang nanti tanggal 27 November Kita akan bicara mengenai portfolio management Portfolio makeover for maximum profit Ini adalah sebuah 5 days challenge Menchallenge diri anda masing-masing Bagaimana kita memiliki Portfolio yang ringan Untuk naik Karena biasanya kebanyakan portfolio itu Selalu keberatan kayak batu Ini turun terus Di dalam air Kita pengennya apa? Ringan Untuk naik Jadi portfolio itu harus Gampang naik Seperti balon udara Jangan Turun terus Seperti Batu Di dalam Laut Oke Itu dia Lanjut Lanjut Dari Pak Juga Sugama Pak Fibonacci itu gimana caranya? Banyak kombinasinya Pak Apa yang mau dicari dulu? Mau cari yang retracement Atau mau cari yang projection Tapi Pengalaman nih ya Kalau mencari yang retracement Yang koreksi Biasanya sering banyak false Itu Tapi kalau pakai yang untuk projection Itu biasanya Kalau dibarengin dengan Chart pattern dan trend Biasanya Lebih tinggi tingkat Keberhasilannya Retracement itu gak terlalu Karena retracement pada Fibonacci Kembali lagi dilihat Dia sedang saham sideways Up trend to down trend Lagi down trend Pakai retracement Kacau balau Kurang lebih gitu Lanjut ya Ada pertanyaan lagi gak? Disini Nah Dari sinyal uang Saya cari untung Dari selisih harga Nanti beli lagi Keuntungannya Buat Nambah uang atau lot Boleh aja Gak ada masalah Yang penting konsisten Pertama Gak ada masalah Dengan strategi ini It's good idea Beli di bawah Jual di atas Selisih untungnya kan Tapi yang penting Dilihat di porto itu Cuan gak Semakin cuan makin gede Portonya makin berkembang Ingat ya Porto berkembang Bukan karena Top up dana Tapi karena Nilainya naik Secara organik Kurang lebih gitu Lanjut ya Dari Pak Aceh Pak Bi Mau tanya Pak Rio Apakah resisten sama Dengan golden ratio Pada Fibonacci Beda Pak Golden ratio itu adalah Lebih ke klaster Pergerakan harga Tapi kalau resisten itu Enggak Jadi bisa dibilang apa ya Visualisasi dari Fibonacci Tapi resisten itu Kita harus temukan sendiri Dari harga sahamnya Oke Lanjut Ada pertanyaan apa lagi disini Nih dari Pak Pras Setioko Kok saya baru mulai Dalam investasi Saya belajar Tentang analisa teknikal Boleh Teman-teman Pak Pras Boleh belajar Dari manapun Dari buku Gak apa-apa Saya dulu belajar teknikal Awalnya dari buku dulu Setelah dari buku Lalu ketemu orang Senior-senior Di pasar modal Itu langsung Wih Jadi mantep ya Bagus gitu ya Nah Jadi ada dua faktor nih Memvalidasi dari Metode Yang sudah Valid gitu ya Mengenai analisa teknikal Yang kedua adalah Kondisi lapangan Kadang disitu Mau gak mau kita Ketemu orang Itu akan lebih Dapet Inspirasinya Karena kalau baca buku doang Itu susah Kalau dengerin orang doang Satu arah Kayak gini Itu gak maksimal Tapi harus ngobrol Oke Harus ngobrol Kalau ngobrol Itu akan Mantep banget Itulah kenapa Kita di galeri saham Kita Sudah Sering membuka Kelas-kelas webinar Oke Event yang free Ataupun ada yang berbayar Segala macam Ataupun gathering Kita bikin Dan Kita udah bikin Kelasnya itu hybrid Teman-teman Hybrid dalam arti apa Kelasnya itu on-site Orang datang Tapi di waktu yang bersamaan Ada online-nya Nge-zoom Nge-zoom Jadi kita udah menjadi Salah satu lembaga Yang setiap bikin training Selalu kelasnya itu hybrid Jadi hybrid kan lagi gak trend ya Mobil-mobil pada hybrid semua ya Ya sekarang kita Kalau kelas training Harus hybrid Gak lagi Online-online Tapi kalau misalnya Tanti 5D Challenge Tanggal 27 November Sampai 1 Desember Itu online dulu Kenapa? 5 hari Masa anda 5 hari datang ke tempat Dari jam 8 sampai jam 9 Enggak Tapi nanti endingnya Teman-teman bisa lihat Anda bisa ikutan Kelas-kelas on-site kita Ada apa aja Macam-macam Oke lanjut Ada pertanyaan apa lagi disini Profit trader Oh belum ada Kita lihat yang paling bawah Lalu abis itu Nah dari Pak Rahmat Nirmawan Saya lebih cocok beli saham yang konsolidasi panjang Dan confirm breakout Mantap Biasanya cuanya gede pak Asal breakoutnya itu Tepat Karena saham kalau konsolidasi Dia sering breakout Tapi turun lagi Breakout Turun lagi Breakout dikit Turun lagi Biasanya seperti itu Itulah kenapa saya selalu bilang bahwa Saham yang konsolidasi Berpeluang masuk dalam trend naik Jika apa Ini resisten Supportnya makin-makin naik 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 Breakout Itu biasanya bagus Diringi dengan Harga yang berada di atas Tiga moving average Itu bagus Mantap pak Mantap Oke lanjut ya Dari Pak Riat Ciri-ciri saham yang sudah tidak cocok diikuti Buat trend following Bagaimana ya Paling pertama adalah Dia Berada di bawah MA200 Itu dia Teman-teman MA50 100 200 adalah makanan sehari-hari kita di galerisan Kita bener-bener hanya pakai 50 100 200 Jadi saham Hampir pasti downtrend Kalau berada di bawah MA200 Di bawah MA50 Masih bisa naik lagi Di bawah MA100 Biasanya sideways Tapi di bawah MA200 PUSS Dia turun ke bawah Tapi kalau tonton bisa exit lebih cepat Dengan cara apa? Mengetahui Trend naik saham tersebut Bagaimana Jadi tembus support dari trend naik tersebut Maka biasanya dia sudah Kita bisa exit lebih dulu sebelum moving average Seperti contoh yang terjadi di PGO Yang terjadi di PANI Dan sekarang mungkin terjadi di WIM Kayak gitu ya pak ya Lalu dari Pak Awesome Fajar Saya tidak ada pertanyaan pak Cuman terima kasih Sudah ngasih ilmu gratis Sehat selalu Thank you Pak Fajar Semoga sharing kita selalu bermanfaat Baik yang di Instagram Maupun yang di Youtube Oke lanjut ya teman-teman ya Lanjut Dari Pak Isan Kok mau tanya Kalau volume lot transaksi harian Melebih jumlah lot yang di share Kenapa? Oh bisa dong Bisa dong Bisa dong Volume lot transaksi harian Melebih jumlah lot yang di share Yang di share Maksudnya apa sih? Yang di masyarakat maksudnya Jadi misalnya Jumlah lot di dalam masyarakat Adalah 1 juta lot Tapi pas transaksi Kok bisa sampai 5 juta lot? Kan transaksi itu kan jual-beli 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 Barangnya bisa sama Tapi tek-tok 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 Kecatat di bursa kan Jual-beli 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 Ya Pasti bisa lebih banyak dari Jumlah lembar sahamnya Kalau itu yang saya tangkep ya Itu yang saya tangkep Lalu Nah dari Pak Herlian Wah Pak saya pengguna PTM Thank you Pak Profit Trader Modul Bagaimana Tril Trik kali Pak ya Trik pemilihan saham Yang sangat banyak Untuk masuk dalam portfolio saya Bapak bisa ikuti Watchlistnya Profit Trader Club Pak Itu ada beberapa saham Yang masuk dalam Swing Watchlist Dan ada beberapa saham Yang masuk dalam Trend Watchlist Mulai dari sana dulu Pak Itu yang pertama Kedua Bapak pastikan sudah Tahu bagaimana Membaca Modul tersebut Sehingga Bapak bisa lebih pede Ini dan ini Paling menarik nih Paling cocok buat saya Kenapa entry listnya Lebih rendah Atau harganya Masih di bawah Kurang lebih seperti itu Tapi Bapak bisa langsung Tanyakan ke dalam Grup ya Pak ya Biar lebih gampang Untuk kami bantu Untuk Pandu Kayak gitu Lanjut Dari Salim Kok untuk pemula Sebaiknya Lihat trend Pakai time frame Berapa kok Teman-teman Jadi gini Kalau bicara saham Indonesia Pakailah Time frame Daily chart Oke Chart harian Itu penting Jangan dibikin Intraday Kenapa Intraday itu buat Saham luar negeri Apalagi forex Harganya Gak terlalu Kemana-mana Tapi high leverage Oke Itu harus pakai Intraday Tapi kalau Indonesia Udah daily aja Pakai daily aja MA Pelajari Dari awal Pertama kali Belajarlah MA50 100 200 50 100 200 Pakai itu dulu Mungkin akan bingung Apa maksudnya Coba dibuka dulu aja MA50 100 200 Oh ngomong-ngomong Di trading view itu sekarang Udah gak bisa pakai Indikator lebih dari 2 ya Teman-teman Untuk pakai yang Indikator gratis Sorry Akun gratis trading view Anda hanya bisa pakai 2 indikator Jadi mau gak mau Hanya MA50 Dan 100 Atau 100 Dan 200 Jadi gak bisa 50 100 200 Anda gak bisa juga Pasang MACD Stochastic Bollinger Apa segala Gak bisa Tapi nanti Kita mungkin dalam waktu Seminggu ke depan Kita di galeri saham Kita akan Release indikator Ini bisa dipakai oleh semua orang Oke Bisa dipakai oleh semua orang Jadi indikator adalah Multi Istilahnya Multi MA lah Multiple moving average Gitu ya Jadi MA nya banyak Tapi hanya kehitung Jangan bilang-bilang ya Jangan bilang-bilang trading view Gak ada yang nonton kan Jadi MA nya banyak Tapi itu cuma kehitung Satu indikator Silahkan ditunggu ya Jadi teman-teman Kalau anda yang Belum punya Belum pernah pakai Trading view Nanti abis IG live ini Anda langsung DM Ke Instagram Megaleri saham Yang ini Min minta link Trading view gratis Oke Di sana Mintanya yang ramah-ramah Jangan yang galak-galak Jangan galak-galak Mintanya Nanti Mimpinnya takut Nanti kita kasih linknya Anda register dulu Nanti kalau kita sudah Release indikator Multi Multi moving average Tersebut Nanti kita akan Informasikan Mungkin di Instagram live Minggu depan Hari Kamis juga Atau nanti Di newsletter Galeri saham Nanti silahkan Pantau aja Oke Lanjut ya Lanjut Oke itu dia Teman-teman Itu dia ya Dari Bu Eli nih Di TV ada EMA Sebagai satu indikator Bisa Tapi kita gak pakai EMA Exponential kita gak pakai Exponential kita gak pakai Di sana Jadi nanti Tunggu minggu depan Kita akan Release indikator Yang multiple MA Oke Multiple MA Oke itu dia Teman-teman ya Jangan lupa Ini saya mau share dulu Di sini Jadi Nanti Dua minggu lagi Ini silahkan Dipantau Oke Silahkan script capture Atau silahkan Cek Script capture aja lah Profitrader.id Buka website nya Atau scan barcode nya Nanti dari hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Berturut-turut Online Dari jam 8 Sampai 9 Waktu Indonesia Bagian Barat Teman-teman Bisa mengikuti 5 days challenge Galeri saham Ini program yang baru ada Di tahun ini Dan ini menjadi program Terakhir Tahun 2023 Nanti tahun 2024 Saya gak tau Kapan mau dibikin lagi Karena tahun 2024 Itu kan Apa ya Masih Banyak jadwal-jadwal Yang ternyata Terlalu padat Jadi ini adalah Program terakhir Di tahun ini Pastikan anda ikutan Ketik Profitrader.id Di browser anda Atau Scan barcode yang ada disini Oke Ada pertanyaan lagi Silahkan Stop sharing dulu Pertanyaan lagi Kayaknya udah gak ada ya Nanti Ah dari Pak Aaron Pakai MA Rebound Yes Tapi nanti kita akan Ini Pak Kita akan Release MA yang Yang dari Kita ada galeri saham Ini free Free ya teman-teman ya Free Di situ Ya Itu dia Nanti teman-teman Untuk teman-teman Karena kita Tadi saya sudah sempat mention Mengenai ada promo Ulang tahun ke-14 galeri saham Jadi galeri saham ini Udah masuk masa ABG Masa ABG Jadi kita memberikan promo spesial 20% Jadi untuk teman-teman yang 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 Anda tentu Anda yang nonton IG Live ini ya Karena ini sebenarnya promo itu Udah ditutup kemarin Hari Rabu Jadi teman-teman Silahkan Kemana ya Tanya kemana ya Oke teman-teman Cek aja kontak galeri saham Baik di instagram Maupun di Website Website ya website Website Silahkan buka website galerisaham Galerisaham.com Buka yang Profit Trader Club Anda lihat Nanti kalau ada kontaknya Kemana Langsung chat aja Tanyain masih bisa Nggak Ikutan promo 14th anniversary galeri saham Jadi memperingati Galeri saham sudah Usia ABG Jadi kita memberikan promo Ya mungkin kita akan Extend sampai besok Terakhir untuk Promo 14th anniversary Lanjut Kita lihat disini Dari Pak Nurdin Wah thanks banget Pak Jam 8-9 malam ya Pak Yes Selain sampai Jumat teman-teman 8-9 malam Oke Tapi 9 malam Nggak akan tepat Pasti molor Jadi 9.30 Jadi teman-teman pastikan Ikutan deh Karena biasanya setelah jam 9 Tanya jawabnya itu Benar-benar Wah Nggak habis-habis Dan Tanya jawab adalah Momen Pembelajaran Terbaik dalam Setiap Kelas Oke Dari Pak Aron lagi Sip Percaya Sip Toolsnya GS aja Udah paling Magnus Thank you Pak Thank you Pak Ya paling itu aja teman-teman ya Itu aja yang mengenai hari ini Jadi ingat Ini kesimpulan aja Mengenai profit trader Profit trader strategi Semua trader pasti pengen cari profit Tapi coba lihat Jawab kembali Dari diri anda Apakah anda sudah punya Tiga hal yang terpenting Yang dibutuhkan Dan wajib dimiliki Oleh pala trader Trading plan Apakah anda bisa dengan sistematis Menjawab pertanyaan Besok mau beli apa Di harga berapa Berapa banyak Simpennya gimana Trading strategy bagaimana Itu trading plan Kalau anda gak bisa jawab itu Belum punya trading plan Yang kedua adalah Tools Apa tools yang dipakai Indikator apa yang kamu pakai Oh saya pakainya MA sama stokastik Itu adalah indikator yang Bertentangan Kalau anda masih menggunakan Indikator yang bertentangan Maka Tools Belum anda kuasai Yang ketiga adalah Learning Seberapa anda pernah belajar Baca buku gratis Lihat ikut webinar gratis Atau Beli buku yang premium Atau ikut kelas yang premium Dan lain segala macam Atau ketemu orang Untuk berdiskusi Untuk Menguasai materi Di sana Metode Kalau itu belum pernah dilakukan Atau belum benar-benar Anda selesaikan Maka anda tidak punya Pembelajaran Learning tersebut Satu Dua Tiga Anda gak punya Hati-hati Karena bisa jadi Anda hanya membuang-buang Waktu Di stock market Tapi ketika Satu Dua Tiga ini Plan Tools Learning ini Anda sudah miliki Maka Anda bisa menjadi kandidat Profit trader Dan anda bisa Lama umurnya Di pasar modal Dan bukan hanya sekedar lama Di pasar modal Tapi bisa meraih untung Dengan lebih Konsisten Dan repetitif Dari waktu ke waktu Itu aja dari saya Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa di IG Live Minggu depan Jangan lupa Hari Sabtu Besok Akan rilis Video Youtube Terbaru kami Dan jangan lupa Untuk mendaftar 5 Days Challenge Portfolio Makeover For Maximum Profit Untuk acara Hari Senin Sampai Jumat Tanggal 27 November Sampai 1 Desember Selamat malam Terima kasih Sampai jumpa